Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Egy Maulana Fitri dan Majid Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun Eber Besa dan Privat Mbarga Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Tepat pada menit keenam, Rashid mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Pada menit ketiga belas, Alex Martin yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya jarak jauhnya masih melenceng tipis ke samping gawang Pada menit kelima belas, giliran Eber Besa yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Dan pada menit ketiga belas, Ricky Kambuaya berhasil mencetak gol Dan membawa Dewa United unggul 1-0 untuk sementara atas Bali United Tertinggal 1-0, Bali United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ketiga belas, Privat Mbarga mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit keempat puluh empat, Jefferson Asis berhasil mencetak gol Lewat titik penalti dan menyamakan kedudukan satu sama Kedudukan satu sama pun bertahan hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit keempat puluh delapan, Majed Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung tipis di atas Mister Gawang Dan pada menit ke enam puluh empat, lagi-lagi Majed Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Adilson Maringa Pada menit ke enam puluh tujuh, Irfan Jaya yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Pada menit ke tujuh puluh dua, Ilja Spasojevic berhasil mencetak gol Dan membawa Bali United unggul sementara 2-1 atas Dewa United Dan pada menit ke tujuh puluh tujuh, Kadek Agung berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan Bali United menjadi 3-1 atas Dewa United